Halo bosku ketemu kembali bosku ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mendownload aplikasi Photoshop beta Pada versi kali ini berbeda dengan Photoshop di versi-versi yang sebelumnya Seperti Photoshop CS3, CS4, CS5 dan versi yang lainnya bosku Dimana sistem Photoshop beta ini sudah didukung oleh proses atau sistemnya AI Bagaimana kelanjutannya bosku? Sama-sama kita saksikan bosku Baik kita langsung masuk saja bosku disini sudah ada di dalam folder saya dan nantinya akan saya tampilkan di dalam deskripsi bosku Ini kita klik saja Akan muncul tampilan baru seperti ini Kita continue Masuk ke dalam website nya bosku Nah bisa kita lihat karena memang saya sudah melakukan proses login terlebih dahulu Saya sudah masuk ke dalam sistem Adobe nya Kalau teman-teman sekalian belum masuk Pastinya akan diarahkan ke tampilan untuk mendaftar terlebih dahulu ya bosku Tinggal mengikuti proses berikutnya saja Disini ada pilihan Kita coba untuk skip saja ya bosku Disini juga Kita kasih saja Kita lihat disini dalam proses installnya bosku Disini proses penginstalan tetap berlanjut ya teman-teman sekalian Bisa kita lihat sudah hampir 92% Mendekati 100% Dia sedang membuka tampilan baru untuk Adobe Creative Cloud nya Disini saya coba perbesar Nah baik seperti ini bisa kita lihat tampilannya masih dalam proses ya Program Program real ini customnya mau kita apakan Kalau memilih apa yang sesuai dengan kebutuhannya Oke lanjut saja disini ada Kita coba untuk Ketik aplikasi yang ada di sudut paling atas sebelah kiri Nah disini ini ya bosku Beta aplikasi Beta apps Nah Tinggal di install saja bosku Menunggu proses penginstalan Photoshop beta Next Oke sambil kita menunggu ya mungkin bisa ada aktivitas yang lain Minum kopi Atau manggomur dulu sama teman-teman Ini kelihatan jelas masih 1% ya bosku Ambil menunggu proses finishingnya bisa kita lihat bersama disini ada beberapa opsi Tentang fitur-fitur yang terdapat di dalam modul ini ya bosku Aplikasinya sudah ada tinggal bagaimana kita memilah dan memilihnya Untuk proses pengeditan yang kita inginkan Ini Banyak sekali penggunaan aplikasi pengeditan foto dan video ya Video kita klik disini Ini Primer Primer Pro Tinggal kita install saja Juga Primer Rush A Ini saya menggunakan tadi pilihan untuk Photoshop beta nya bosku Coba kita lihat disini Nah ini sudah ada muncul ya bosku ya Jangan kita menunggu prosesnya aja Nah bisa kita lihat ya teman-teman sekalian Disini sudah update Aplikasi Photoshop beta nya tinggal kita menggunakan aplikasi ini saja Oke ini kita coba buat di desktop Bisa kita lihat perbandingannya Saya memiliki Adobe Photoshop CS6 ya bosku Dimana pada umumnya aplikasi Photoshop itu seperti ini tampilannya Dan disini tampilan Adobe Photoshop beta Coba kita klik bersama ya bosku Nah tampilannya seperti ini Tinggal kita menyesuaikan Di sini saya memang spesifikasi komputer saya tidak mendukung ya Yang saya memiliki tapi yang sudah kita audikan saja Disini kita next-next saja Nah beginilah tampilannya ya bosku Untuk Photoshop versi beta Di video berikutnya akan saya ulas bagaimana Tentang penggunaan aplikasi Photoshop beta ini bosku Oke bosku demikianlah informasi ini Semoga bermanfaat Kiranya dapat membantu dalam setiap proses pengerjaan yang dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!